Intro Bertempat di halaman pendopo WD Agraha Pemerintah Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Budi Sulis Tiono melakukan pelantikan terhadap 37 pejabat Eselon 2, 3, dan 4. Menurut Bupati, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan saja. Dalam pengisian kekosongan jabatan ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengingat Kabupaten Ngawi juga menjadi daerah penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Diakuinya, untuk izin pelaksanaan dari Mendagri sudah turun sejak pertengahan bulan kemarin. Namun, karena Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu dan harus dilakukan isolasi, maka terpaksa ditunda. Dalam pengisian posisi jabatan khususnya Eselon 2, tahapan mulai dari Asmen dan Fit and Proper Test yang dilaksanakan oleh lembaga independen sebenarnya sudah dimulai sejak Maret lalu. Karena bersamaan dengan pandemi COVID-19, maka prosesnya agak lama. Nah, turunnya sudah lama, itu tanggal berapa? Tanggal, sudah 2 minggu yang lalu lagi. Karena ada masalah di BKPP saat itu. Karena ada salah satu anggotanya yang masuk pada klaster atasihah. Maka, BKPP harus dirapit semua. Setelah dirapit negatif semua, non-reaktif, maka harus dilakukan swab. Alhamdulillah, swab-nya negatif semua, ya ini dilanjut. Karena itu mau ditutup total BKPP. Ini sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu lah. Ini murni karena kekosongan, Pak ya? Murni karena kekosongan. Ini izin, izinnya sudah lama, karena ini ada proses. Yang eselon 2 semuanya harus ada asesmen. Ya, asesmen, semua NNPT dan proper test. Yang melakukan asesmen juga independen, maka ini ada proses. Nah, proses inilah yang kita lalui yang agak lama. Bupati menambahkan, sesuai dengan ketentuan bagi daerah penyelenggara Pilkada, harus mendapat izin terlebih dahulu dari kemendagri, dalam setiap tahapan pengisian jabatan kosong. Sehingga, untuk pelantikan ini tidak boleh mepet dengan Pilkada 9 Desember mendatang. Terima kasih. Terima kasih.